Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengomentari kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ibrahim Raisi. Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat telah memperburuk keselamatan penerbangan Iran. Lavrov menjelaskan, negara-negara yang disangsi oleh Washington tidak menerima suku cadang, termasuk penerbangan. Jika suku cadang tidak tersedia, maka dapat menurunkan tingkat keselamatan. Padahal Iran adalah pembeli utama helikopter AS di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Sanksi yang diterapkan selama beberapa dekade telah mempersulit Iran mendapatkan suku cadang dari Washington. Amerika tidak menyangkal hal ini, namun kenyataannya adalah bahwa negara-negara lain yang terkena sanksi oleh Amerika Serikat tidak menerima suku cadang untuk peralatan Amerika, termasuk penerbangan, kata Lavrov. Ada pun helikopter yang ditumpangi Presiden Raisi saat kecelakaan berjenis Bell 212. Helikopter ini diproduksi oleh Bell Textron di Texas dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Eks Menteri Luar Negeri Iran Mohamad Javad Zarif sebelumnya menyalahkan AS atas kecelakaan yang menewaskan Raisi. Pasalnya, Washington menjatuhkan sanksi terhadap penjualan industri penerbangan ke Iran. Sanksi tersebut pada akhirnya membuat Iran kesulitan memelihara fasilitas penerbangan. Namun terkait penyebab pasti jatuhnya helikopter, Iran saat ini masih melakukan investigasi. Javad Zarif, jatuhnya, jatuhnya, jatuhnya. Jatuhnya, jatuhnya, jatuhnya ya tebers cars, jatuhnya, jatuhnya, dan tidak menyebabkan kesempatan ini adalah hal yang menyebabkan kebenaran dan menyebabkan kebenaran dan menyebabkan kebenaran. Dan tidak menyebabkan kebenaran dan 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 menyebabkan ke